Intro Kebijakan pemerintah hilirisasi nikel yang diperuntukkan peningkatan nilai tambah dibantah. Kebijakan itu disebut tak memberi manfaat besar bagi negara dan masyarakatnya. Bahkan dituding hanya menguntungkan Tiongkok. Benarkah? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Intro Dan sungguh hilirisasi itu kita tidak dapat banyak. Maksimum 10%, 90%-nya dari kecil. Era hitungannya gimana? Contoh nikel. Saat diekspor bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triun. Setelah masuk ke hilirisasi, menjadi 510 triun. Orang saja yang berkomentar tidak melihat datanya. 510 triun itu, uangnya tidak masuk ke Indonesia semua. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Apa, Desar? Karena hampir 100% ekspor itu kan dilakukan oleh perusahaan China. Pajak yang diterima, dihitung aja, kan besar. Tapi ruangnya memang lebih besar punya Cina. Ya, karena ada alasannya, Mbak. Jadi, untuk teknologi pengolahan nikel ini memang di dunia by far yang paling advance itu adalah Tiongkok. Ada yang mengatakan begini, bahwa investornya Tiongkok, kemudian pemodalnya juga dari Bank Tiongkok. Jadi memang benar-benar ini semuanya larinya hanya ke Tiongkok saja keuntungannya. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bermain. Orang-orang di bisnis ini atau? Di dalam pemerintahan. Pemerintahan. Ada orang dalam pemerintahan yang ikut bermain di bisnis ini? Kelas tinggi. Presiden Joko Widodo terus mendorong hilirisasi di sektor mineral dan pertambangan yang dimiliki Indonesia. Dengan hilirisasi, Indonesia tak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan yang sudah diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih. Optimisme tinggi terhadap langkah hilirisasi kembali ditegaskan Presiden saat sidang tahunan 16 Agustus 2023. Di mana Presiden menyebut investasi hilirisasi mengalami peningkatan. Ia juga bilang hilirisasi yang dilakukan adalah untuk transfer teknologi. Saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh besar. Kini telah ada 43 industri pengulahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi. Bukan tanpa alasan Presiden menyinggung soal hilirisasi dalam pidato kenegaraannya. Soal hilirisasi belakangan memang ramai jadi perbincangan setelah ekonom senior indef Faisal Basri menyentil Presiden soal hilirisasi yang disebut oleh Faisal hanya menguntungkan Tiongkok. Kalau hilirisasi sekadar dari biji nikel jadi NPI, NPI atau jadi veronikel, NPI dan veronikelnya 99% diekspor ke Cina. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Cina. Pernyataan Faisal Basri ini menuai bantahan dari pemerintah. Adu argumen dan data terjadi. Kalau hitungan kita ya, contoh saya bukan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, selalu kira-kira hanya 17 krim. Setelah masuk ke industrial third training, keilirisasi menjadi 510 krim. Pak Jokowi tidak mungkin kita kasih data yang tidak. Orang saja yang berkomentar tidak melihat datanya. Larangan ekspor biji nikel sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 2020 lalu. Hal ini pun menuai protes keras dari Uni Eropa. Gugatan dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Meski Indonesia kalah dalam gugatan, Indonesia tak gentar. Pelarangan tetap dilakukan. Dan Indonesia siap melawan gugatan ini lewat banding. Hilirisasi sektor mineral pertambangan telah menjadi amanat undang-undang. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 disebutkan, Pemegang IUP atau izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam. Hilirisasi tentu hal yang baik. Membuat kita punya daya tawar lebih tinggi. Jika pemasukan negara tinggi tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lantas bagaimana pengusaha melihat hilirisasi yang sudah dilakukan Indonesia? Program hilirisasi yang digaungkan atau dijalankan oleh pemerintah Indonesia ini adalah sangat baik. Yang diperlukan tambahan lagi atau mungkin langkah selanjutnya adalah bagaimana menciptakan industri turunannya lebih banyak lagi. Kenapa sih China yang lebih masis datang ke Indonesia membangun industri smelter nikel? Karena mereka didukung oleh pemerintah China dengan diberikan infrastruktur yang sangat kecil. Makanya yang kami harapkan perbankan nasional dapat mendukung hal ini. Bagaimana sebenarnya hilirisasi nikel ini? Benarkah tak untungkan Indonesia? Saya akan bertemu dengan ekonom senior indef Faisal Basri dan juga deputi investasi dan pertambangan Kemenko Marves Septian Haryo Seto. Ikuti saya ya saudara. Setelah dibantah oleh pemerintah Faisal Basri masih tetap pada pendirian bahwa hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia saat ini memang lebih banyak menguntungkan Tiongkok. Apa fakta-fakta yang dimiliki oleh ekonom senior indef Faisal Basri? Saya sudah bersama dengan Faisal Basri saat ini. Terima kasih Pak Faisal sudah bersama Nilo. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Ini ada argumen data Anda dan pemerintah. Sekarang apakah hitung-hitungan Anda soal misalnya yang disebut oleh Presiden peningkatan jumlah ekspor nikel ini misalnya. Sudah sama atau masih berbeda juga? Saya mengakui saya tidak memasukkan dua unsur. Jadi yang saya masukkan itu ekspor kode HS72 saja. Padahal ada kode HS73 dan 74. Eh 75. Nah jadi kalau 72, 73, 75 digabung boleh dikatakan benar apa yang disampaikan Pak Jokowi. Bahwa peningkatan ekspor kita tinggi sampai 510 triliun itu? Betul dari 17. Kan saya tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan data ya. Tapi esensinya adalah 510 triliun itu uangnya tidak masuk ke Indonesia semua. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Apa dasarnya? Karena hampir 100 persen ekspor itu kan dilakukan oleh perusahaan China. Perusahaan China kita undang ke sini dengan jaminan keuntungan mereka bisa mereka bawa pulang. 510 triliun pajak yang diterima dihitung aja kan besar begitu bahasa dari Presiden. 10 persen aja. 10 persen saja pajak yang kita kenakan ke sana kan 57. Pemerintah baru melaporkan, Bung Seto baru melaporkan di tanggapannya kan. Kenaikannya cuma 17. Jadi ilmu ekonomi itu menghitungnya opportunity cost. Bukan naik dari 1 ke 17. Tapi seharusnya kita dapatnya 50 atau 100. Kok dapatnya 17? Ingat pula Mbak, itu peningkatan luar biasa itu karena mengeruk sebelum Pak Jokowi berkuasa. Nikel yang dikeruk itu cuma 160 ribu ton. 2022 1,6 juta ton. 10 kali lipat sehingga kalau tidak ada cadangan baru, 13 tahun lagi nikelnya habis. Jadi waktu kita membangun mobil listrik, nikelnya impor. Kongkos lingkungannya dahsyat. Tidak dihitung oleh Pak Jokowi. Jadi Anda sebenarnya ingin mengoreksi di mana ini? Apakah soal pendapatan yang masuk ke negara karena sudah ada hilirisasi atau dampak lingkungan sebenarnya? Semua. Kalau ilmu ekonomi, ada ongkos langsung, ada ongkos lingkungan, ada ongkos sosial dihitung. Kan kita bicara publik. Nah pemerintah yang diwakili oleh Saudara Seto itu perhitungan finansial. Dalam analisis ekonomi itu namanya benefit cost analysis. Untungnya dari keberadaan smelter kan macam-macam ya bahwa sekolah pasti diberitahu kan sekolah politeknik segala macam gitu. Itu manfaat. Tapi kan ada ongkosnya. Ongkos lingkungan, ongkos macam-macam, ongkos sosial, polusi, dan sebagainya dihitung. Masalah kerusakan lingkungan sebenarnya sudah ada ya dalam undang-undangnya untuk ada revitalisasi lingkungan yang harus dilakukan ketika terjadi eksploitasi alam. Menurut Anda itu nggak maksimal dilakukan? Justru pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang Omnibus yang melonggarkan syarat-syarat lingkungan itu. Jadi tidak? Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bermain. Oke. Orang-orang di bisnis ini atau? Di dalam pemerintahan. Ada orang dalam pemerintahan yang ikut bermain di bisnis ini? Plas tinggi. Anda mau buktikan di sini? Ada yang menyampaikan ke saya Pak, terus negara dapat apa itu yang dapatkan perusahaan untungnya? Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memengut royati, pajak. Penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Yang tidak setuju hilirisasi, silahkan maju. Saya beri sepeda. Smelter ini tidak berada di ruang hampah. Ada geopolitik, ada politik, ada korupsi, demokrasi, konflik of interest, apa namanya, kelindahan kepentingan, ya. Pejabat-pejabat juga main di nikel, gitu-gitu. Jadi tidak di surga ini. Apa yang Anda mau bilang dengan tadi, kata-kata itu? Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bermain. Oke. Orang-orang di bisnis ini atau? Di dalam pemerintahan. Ada orang di dalam pemerintahan yang ikut bermain di bisnis ini? Kelas tinggi. Ini serius ya? Sangat serius. Kita bisa buktikan dengan... Anda mau buktikan di sini? Luhut Panjaitan. Menko Marine Fest. Dan Kementerian Marine Fest, gitu. Bagaimana ia bisa terlibat di situ? Dia Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Dia membawahi berbagai kementerian, antara lainnya Kementerian SDM. Fungsi Menteri Koordinator menurut saya itu meng-empower menteri-menterinya. Bukan menganggap kementerian lainnya itu, kementerian-kementerian itu tidak mampu, terus diambil alih. Bukan begitu. Fungsi Menteri Koordinator. Nah, jadi di dalam intervensi itu ada konflik kepentingan. Apa konflik kepentingannya? Pak Luhut kan punya tampang batu bara. Apa kepentingannya di nikel? Yang saya tahu, di beberapa ada orang dia. Di beberapa... Di kawasan industri, misalnya di IMAP, itu ada orang dia. Nah, kemudian dalam perundingan-perundingan juga kan, ya Pak Luhut mengakomodasi ya, kepentingan Tiongkok itu. Pak Luhut juga punya akses ke Perdana Menteri, macam-macam. Kereta cepat juga Pak Luhut yang atur. Kan saya tidak menuduh Pak Luhut punya kepentingan kereta cepat, tapi menunjukkan betapa pengaruh Pak Luhut itu besar. Nah, kan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely berlaku untuk kasus ini. Anda mau mengatakan bahwa ada kepentingannya Pak Luhut di bisnis ini, karena ia juga ikut dalam bisnis yang berkaitan dengan nikel ini, atau turunannya. Iya. Industri listrik misalnya, itu yang Anda mau katakan. Industri mobil listrik misalnya. Bukan, dia sudah punya pabrik motor, sepeda motor listrik yang meminta subsidi kepada dirinya sendiri, pemerintah sendiri. Anda siap mempertanggungjawabkan itu ya? Oke, soal smelter misalnya yang dikuasai oleh Tiongkok, alasan pemerintah adalah karena mereka yang punya teknologinya yang bagus, di luar daripada itu kan membangun smelter tidak murah harganya. Tetap butuh investor asing, bagaimana menurut Anda? Tidak masalah, saya tidak mau mempermasalahkan investor asing. Nah, saya sepakat buat teknologi paling canggih smelter itu sejauh ini, ya China sepakat. Kan kita bukan anti-China, tapi taat pada aturan. Masa membuat nikel peak iron sama veronikel saja dapat tax holiday 20 tahun yang benar saja. Yang 20 tahun itu hanya ada dua. Dua tapi yang besar-besar. Yang lainnya 7 sampai 15 tahun? Iya, dua yang paling besar. Tolonglah jangan, apa ya, jangan seolah-olah kita ini *** semua, *** semua gitu ya. Jadi jangan asal jawab menurut saya itu. Sebenarnya kan pemerintah Pak Presiden sempat menyebut berkali-kali, bahkan di pidato ke negaraan soal hilirisasi untuk transfer teknologi. Anda sendiri bagaimana melihat itu? Tapi tolong Pak Jokowi, tolong lebih banyak dibicarakan industrialisasi. Kalau industrialisasi itu sumber daya alam kita diolah, tapi tidak dijual hampir semua ke China, tapi digunakan di dalam negeri sehingga bisa dipakai oleh industri panci di dalam negeri. Tapi itu kan ada juga kan? Ada sedikit gitu, 80 sampai 90 persen bahan baku panci itu masih di ekspor, di impor. Apa misalnya yang masih di impor? Bahan baku stainless steel yang diproduksi di smelter itu. Tapi itu sebagian besar di ekspor ke China. Jadi hilirisasi di kita sangat mendukung industrialisasi di China. Anda maunya justru dipakai untuk kepentingan dalam negeri lebih besar dulu? Ya nilai tambahnya dalam negeri gitu ya. Sekarang ini kan kata pemerintah ingin sebenarnya membangun ekosistem. Memang tidak bisa sekarang gitu, itu akan butuh waktu ke depannya membangun ini. Bagaimana menurut Anda? Oleh karena itu direncanakan, baik-baik ada di dalam RPJM, ada di dalam pembangunan jangka panjang kita gitu kan. Jangan seperti sekarang, sudah dibangun smelter, kita menyuruh menggunakan tenaga kerja di dalam negeri, perusahaan Chinanya tidak menemukan itu, sangat sedikit kan, itu kata pemerintah kan. Dan sekarang lagi dalam proses untuk ke arah sana, kata pemerintah. Sudah terjadi, baru dilakukan. Artinya kan menurut saya ini ya, perencanaannya yang buruk dan tidak ada lintas sektora, kemenakernya tidak diundang. Kalau kita bicara soal smelter yang dibangun di Sulawesi Tenggara misalnya, Maluku Utara misalnya, kan dianggap sudah memberikan dampak bagi daerah itu. Angka pertumbuhan mereka, pertumbuhan ekonomi mereka bagus. Bagaimana Anda melihat itu? Pertumbuhan ekonomi itu, namanya PDRB kalau di daerah, produk domestik, regional, brutto. Pasti meroket. Tapi apa PDRB itu? Barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tertentu, baik oleh asing maupun oleh Indonesia. yang kita berhak klaim yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah kalau mau, namanya produk domestik neto. Jadi asing-asingnya dikeluarkan. Mesej saya kan sederhana ya, tolong Pak Jokowi jangan bicara yang diawang-awang begitu. Artinya, serialitasnya tidak seperti itu. Seolah-olah kita untung untuk mengatakan kebijakan dia bagus. Lebih baik kan? Oke, kita hitung benar-benar. Kemudian yang tidak benar kita koreksi. Sudah, ada yang dikoreksi juga. Untuk membawa Indonesia ke emas. Indonesia ke emas itu. Dan percayalah Indonesia ke emas itu akan lebih cepat terjadi, akan lebih pasti terjadi, kalau yang dikedepankan adalah industrialisasi, bukan hilirisasi. Oke, baik. Faisal Basri, ekonom senior indef. Terima kasih sudah berbagi pandangan di dilu. Sehat selalu Pak Faisal. Terima kasih. Terkait dengan tudingan ekonom senior indef, Faisal Basri, soal ada keterlibatan dan konflik kepentingan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam gerakan hilirisasi nikel yang diberlakukan pemerintah saat ini, kami coba konfirmasi hal ini kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kami hargai pandangan dan kritik Pak Faisal Basri soal hilirisasi. Namun berlanjut, menurut personal tanpa bukti konkret adalah hal lain. Setelah tuduhan kepada Presiden dijawab dengan argumen yang kuat dan didukung data akurat oleh kolega saya, Deputi Seto, sepertinya Pak Faisal menjadi bebabi buta dan gelap mata, bukan lagi bersikap seperti seorang ekonom yang rasional. Hilirisasi nikel memastikan Indonesia tidak hanya jadi pengekspor bahan mentah, tidak terjebak dalam kutukan sumber daya alam sebagaimana di banyak negara lain. Jika ada pihak yang berkeberatan, pertanyakan motifnya. Klaim kepentingan pribadi Pak Luhut adalah tanpa dasar. Prioritas kami adalah kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sebaiknya beliau deklar ke publik apakah mau jadi ekonom atau politikus. Pemerintah klaim bahwa hilirisasi nikel ini menguntungkan Indonesia berbeda dengan yang disampaikan oleh ekonom senior Indef Faisal Basri yang menyebut bahwa yang diuntungkan hanya China. Bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryo Seto. Mas Seto, terima kasih sudah bersama Nilo, sehat selalu. Jadi Mas Seto, kalau kita bicara soal smelter kita di nikel, itu ada berapa sih sebenarnya di Indonesia? Ya kemarin yang disampaikan Bapak Presiden kan ada 43 ya, yang sudah beroperasi ya. Memang kalau nggak salah yang baru-baru ini ada satu lagi, ya untuk yang bahan baku baterai ya, di WDB. Jadi mungkin sekarang jumlah sekitar 44. Sekitar 44. Itu investor dari mana saja? Kalau yang di WDB, yang baru-baru ini memang itu dari Tiongkok. Tapi kemarin terakhir, waktu saya ke sana ya minggu lalu, saya juga lihat dari India juga sudah ada jindal ya. Lalu dari Taiwan juga sudah ada di sana. Lalu yang sedang konstruksi juga ada dari Perancis, dari Jerman. Ford kan ya, Ford Motor Company dari Amerika Serikat kan juga investasi bareng Vale dan Huayu ya di Pomala. Itu juga untuk smelter, untuk yang bahan baku baterai ya. Jadi ya nggak cuma Cina doang. Oke, tapi ruangnya memang lebih besar punya Cina? Ya, karena ada alasannya ya mbak. Jadi untuk teknologi pengolahan nikel ini memang di dunia by far, yang paling advance itu adalah Tiongkok ya. Jadi mereka yang pertama kali juga membawa masuk ke Indonesia, teknologi smelter, terus kemudian untuk yang bahan baku baterai, yang H-PAL, ya itu dari mereka ya. Dan teknologi mereka memang sangat efisien ya. Ada yang mengatakan begini, bahwa investornya Tiongkok, kemudian pemodalnya juga dari bank Tiongkok, jadi memang benar-benar ini semuanya larnya hanya ke Tiongkok saja keuntungannya? Nggak juga ya. Jadi saya kira kita harus ngerti bagaimana konsep perhitungan nilai tambah ya. Kan kita punya biji nikel nih. Biji nikel ya satu ton, kemudian kita olah menjadi misalnya nikel pick iron kan. Nah untuk mengolah biji nikel menjadi nikel pick iron kan ada sumber daya yang harus kita keluarkan. Ya kan ada tenaga kerja, listrik, komponen-komponen biaya yang lain, depresiasi gitu ya, untuk teknologi segala macam ya. Lalu kemudian ada komponen keuntungan. Keuntungan itu hanya sekitar 12,2 persen. 12,2 persen itu termasuk nanti untuk bayar bunga, bayar cicilan, ya itu terserah investor mau dibayarkan kemana gitu kan, tergantung bank yang dia gunakan. Lalu juga dividen yang dia akan terima. Sekarang kita hitungkan, Berarti dari 60 kurang 12, itu kan ada 48 persen. 48 persen ini, ya sebagian besar itu dinikmati oleh Indonesia. Ada tenaga kerja, listrik, kan itu dari batu baranya juga dari Indonesia, gitu ya. Biaya-biaya lain, makanan, apa segala macam itu kan semuanya dari Indonesia. Itu kita hitung semua. Oke. 48 persen itu berarti kalau kita bilang lebih banyak Indonesia yang meninggal, kira-kira berapa rinciannya? Sekitar 53. Jadi 53 persen dari 48 persen itu adalah dinikmati oleh Indonesia. Di smelter-smelter ini menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak? Jauh lebih banyak. Jadi kalau kita lihat mungkin di WDB, sorry di Morowali ya, itu jumlah tenaga kerja lokalnya sekarang mungkin hampir sekitar 93-97 ribu. Jumlah tenaga kerja asingnya itu sekitar 11 ribuan. 11 ribu itu juga karena ada beberapa proyek-proyek yang sedang konstruksi di sana. Terus ada masalah gaji juga yang dianggap, ada ketimpangan gaji yang luar biasa gitu di situ bagaimana? Ya, menurut saya sih sama ya kan yang dibawa di tenaga kerja asingnya kan tentu saja ya orang-orang yang memang punya teknis, kemampuannya ini ya, mungkin di level-level asingnya memang lebih tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa para pekerja Tiongkok ini, itu juga kadang menggunakan hanya visa kunjungan saja, sehingga mereka nggak bayar PPH gitu. Sungguh, hilirisasi itu kita tidak dapat banyak. Maksimum 10%, 90%-nya dari ke Cina. Sumpah, hidup, 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 hidup. Saat di eksport mentahan setahun kira-kira hanya 17 triliun. Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih betul. Ada juga yang mengatakan bahwa para pekerja Tiongkok ini itu juga kadang menggunakan hanya visa kunjungan saja. Sehingga mereka nggak bayar PPH. Saya tahu ini ada yang terjadi kasusnya ya. Terutama waktu itu zaman-zaman COVID-19 ini ada. Kita sama Kem Naker udah berapa bulan terakhirnya kita udah kerjain ini untuk ditertibkan ya. Tapi ada memang ya? Ada, ini ada. Presiden Jokowi kan berkali-kali menyebut bahwa hilirisasi ini ketika dikerjakan asing kan kita ada proses transfer teknologi di situ ya. Transfer teknologi itu akan butuh berapa lama sih Mas sebenarnya? Kalau untuk Nickel Peak Iron ya, saya kira sih nggak terlalu lama ya. Karena ini teknologi udah cukup major ya. Tapi kalau untuk yang High Pressure Acid Leaching ya, untuk pengelolaan bahan baku baterai dari nikel kadar rendah, ini teknologinya lebih kompleks ya. Karena dia ada proses kimia di situ. Mungkin ini yang nanti akan butuh waktu. Tapi ada satu pabrik Espal yang di Morowali ya, yang dia lakukan karena dia tahu ini bahwa jumlah tenaga kerjanya dari Indonesia yang ahli di bidang ini itu kurang ya. Waktu membangun itu dia sudah merekrut lulusan-lulusan S1, dia sekolahkan S2 di Tiongkok. Itu jumlahnya mungkin ada sekitar 35 orang. Ketika dia kembali, pabriknya udah selesai. Ini mereka yang operasikan semua. Mereka yang operasikan, diajarin gimana prosesnya, apa segala macem. Dan dia sekarang udah ngirim batch yang kedua lagi. Itu bisa diberlakukan tidak misalnya di smelter-smelter yang lain juga? Di Morowali, saya kira di Konawe ya, yang di Gunbuster atau di Virtu Dragon ya. Mereka sudah membuat politeknik di sana. Kalau di WDB, mereka masih dalam bentuk balai latihan ya. Kita ini sebenarnya bisa tidak sih dalam negeri membangun smelter sendiri mas? Sebenarnya kalau sekarang kan dua ya. Jadi udah banyak investor-investornya itu lokal sekarang, yang mayoritas ya. Tapi kan mereka juga kerjasama sama Tiongkok kan. Apa yang jadi kendala pembangunan smelter itu? Pertama, satu, di awal-awal tentu saja kan yang ngerti, ini kan masih banyak tentu saja dari Tiongkok. Resikonya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, segala macem. Tapi sekarang setelah, kalau boleh dibilang, 3-4 tahun berjalan secara konsisten, mulai banyak nih lokal-lokalnya yang muncul. Dan perbankan sendiri juga sama, mbak. Kebetulan kan saya komisaris di salah satu bank ya. Dan kita juga ketika pertama, ketika mau masukkan, kita juga lihat, oh ini resikonya gimana. Kita perlu memahami dulu nih gitu. Tapi sekarang kita lihat, ya Mandiri, BCA, BNI, itu juga udah terlibat dalam pembiayaan. Pembiayaan dari arahan dari Bapak Presiden kan jelas ya. Bapak Presiden tuh arahannya adalah, gimana kita membangun satu ekosistem industri. Apa yang kita akan dorong adalah ekosistem baterai litium dan juga mobil listri. Oke. Jadi memang ini targetnya ke arah sana? Targetnya ke arah sana. Dan kalau mbak Nilu baca di artikel yang saya tuliskan, kita lagi bangun litium refinery gitu. Padahal kita nggak punya litium. Nggak ada bahan bakunya gitu ya, industri mobil listriknya juga masih relatifly baru tubuh. Tapi sudah ada investor-investor yang berani masuk. Ada kekhawatiran begini, jangan-jangan ini kemudian nanti hanya akan dinikmati kelompok tertentu saja. Orang-orang tertentu saja yang berada di bisnis itu. Saya kira enggak lah kalau misalnya ini dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Ini champion kita ada Antam nih, yang BUMN, lalu kemudian Valet, di mana negara juga punya 20% dan nanti juga akan naik kepemilikannya gitu. Jadi resource yang nikel kita yang besar ini sebagian besar masih dipegang oleh negara. Kalau ada yang mengatakan begini, kita itu sebenarnya even ada hilirisasi, toh kita juga tetap mengekspornya tidak barang jadi. Kita ekspor setengah jadi juga, habis itu kita beli lagi. Ya memang tadi ya, ada butuh proses ya Mbak. Kalau stainless steel sih, aku rasa kita udah sampai di tahapan itulah. Cuma tinggal dalam negeri ini menyesuaikan lah untuk produknya. Tapi untuk yang baterai tadi yang saya sampaikan, ini ekosistemnya kompleks. Nggak cuma nikel. Tadi ada kobalt, aluminium, kita litium gitu ya, graphite, segala macam ya. Itu yang memang kita nggak punya gitu, nggak punya jumlah di dalam jumlahnya. Jadi ya kita perlahan, kita tarik investornya, walaupun bahan bakunya dari luar negeri gitu ya. Kita harus bujuk mereka untuk masuk. Tapi tadi, menurut saya kalau kita mau sampai ke titik hilirnya ya, sampai ke battery cell dan battery packnya, industri permintaan mobil listrik di dalam negerinya harus naik dulu. Disoroti juga masalah dampak lingkungannya. Meskipun memang dalam undang-undangnya sudah diatur soal ada kewajiban revitalisasi tadi ya dilakukan. Tapi dianggap belum maksimal Mas. Bagaimana pemerintah melihat ini dan memaksimalkan itu? Ada dua ya, jadi di sisi tambangnya ya. Di sisi tambangnya yang harus dilakukan adalah bagaimana reklamasi pasca tambang itu dilakukan dengan baik. Mengawasinya itu bagaimana untuk dipastikan mereka melakukan itu? Nah ini ada dua, ada dua Mbak. Kan makanya sekarang cukup gencar ya pemerintah itu menekan yang illegal mining ya. Karena ini adalah salah satu sumber kerusakan lingkungan. Yang kedua memang di daerah-daerah itu kan mereka ada inspektur tambang ya. Yang akan mengecek hal-hal seperti ini. Lalu juga ada program sertifikasi proper segala macem. Memang sudah berjalan, masih banyak yang memang perlu kita tingkatkan. Karena kalau Mbak Nilu tahu tambang-tambang ini kan banyak yang di lokasinya juga cukup terpencil gitu. Tapi kami di pemerintah sedang membangun sistem Mbak ya. Namanya Simbara. Ini sudah kita lakukan di Batu Bara. Jadi kalau di Batu Bara itu setiap ton produksi Batu Bara di Indonesia kita tahu ini dari tambang mana. Apakah tambangnya ini clean and clear. Ya apakah tambang ini tambang ilegal atau bukan gitu ya. Tentunya yang ilegal nggak bisa masuk gitu. Nah kemudian Batu Bara ini kan akan mengalir nih. Dari dia diproduksi, dikirim tongkang, masuk ke kapal, segala macemnya. Kalau dia belum bayar royalti. Kalau dia belum bayar royalti. Jangan harap dia kapalnya nanti bisa meninggalkan pelabuhan di Indonesia. Itu mau diterapkan juga nanti? Kita akan terapkan di nickel. Hilirisasi ini kan sebenarnya bagus ya mas. Termasuk juga meningkatkan perekonomian wilayah setempat. Tapi ada juga yang menarik. Karena angka kemiskinan di wilayah-wilayah tadi itu juga naik. Jadi ini cukup paradoks sebenarnya. Saya lihat datanya ya. Jadi memang rata-rata itu naik ketika mulai 2020-2021 ya. Itu kan karena COVID kita tahu ya semuanya. Tapi kalau mbak lihat dari 2021 ke 2022 trendnya itu menurun semua. Di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara gitu ya. Dan even angka 2002 ini kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID ya 2019. Itu rata-rata juga banyak yang udah turun ya. Jadi karena COVID saja? Ya itu perkiraan kami. Oke, baik. Pak Septian Haryo Seto, Deputi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Terima kasih sudah berbagi informasi depan Anda. Terima kasih. Saya selalu, Mas Seto. Terima kasih, Mbak Nilo. Hal lain yang juga saya dengar dipermasalkan adalah soal keselamatan kerja ya Pak. Keselamatan para pekerja di sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau di total itu kira-kira dapat berapa? Tiga setengah. Tiga setengah. Pak, bagaimana dengan pekerja Cina, Pak? Kondisinya saat ini. Apakah masih ada pekerja Cina? Kalau untuk di tempat saya itu ada Cina. Jadi dia sebagai pengawas Cina. Ini gajinya lebih tinggi. Gajinya lebih tinggi. Gajinya lebih tinggi kepada pengawas Cina. Pembangunan smelter di sejumlah wilayah di Indonesia, smelter nikel, ini diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat, utamanya di sisi penyerapan tenaga kerja. Apakah kemudian hal ini benar dirasakan demikian oleh masyarakat di sekitar smelter yang dibangun? Kita perbincangkan hal ini. Bersama saya sudah hadir salah seorang pekerja di pabrik yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park. Saya harus menyamarkan namanya, termasuk juga saya menyamarkan narasumber saya ini. Terima kasih sudah bersama Niluh. Jadi Anda bekerja di salah satu perusahaan yang smelter ya Pak ya, yang ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ya? Ya Bu. Berapa lama Anda bekerja di sana? Saya bekerja kurang lebih 7 tahun. Bagian apa? Saya bekerja di devisi elektrik. Elektriknya ya. Ada berapa banyak pekerja di perusahaan yang tempat Anda kerja ini? Kalau yang masuk di database, di data BPJS itu yang laporan yang salahnya BPJS Ketina Kerjaan itu kurang lebih hampir 9 ribu sekarang. Dan itu memang pekerja lokal? 9 ribu orang itu? Iya lokal. Tapi apakah ada juga pekerja asing? Kalau pekerja asing masih ada Bu, kurang lebih 10 persen. Tempat Anda bekerja ini perusahaan lokal, dalam negeri atau perusahaan asing? Perusahaan asing Bu. Perusahaan asing dari mana? China. Berapa sih Pak pendapatan yang didapat gaji pokok misalnya di sana? Kurang lebih 4 juta dengan tunjangan tetapnya. Tapi itu di luar dari tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi bisa bawa pulang sekitar 5-6 juta mungkin? Pergantungan jam kerjanya lemburannya. Kalau yang 12 jam kerja di atas 8 juta, 9 juta. Kalau di tempat Anda itu rata-rata TKA ini menempati posisi apa sih? Ada yang menuruti jabatan manajer untuk khusus di departemen. Supervisor, foreman, pengawas. Yang level ke bawah masih ada juga. Level ke bawah misalnya di posisi apa? Di bawah pengawas. Di bawahnya pengawas. Semacam kayak kami. Karena yang biasa. Ada itu jumlahnya banyak? Lumayan juga. Kerja lokal itu juga menempati posisi-posisi penting di sana? Ada yang menuruti jabatan-jabatan yang tertentu yang seperti itu. Cuma yang jadi kendalik. Mereka ini semacam diperalat juga. Diperalat seperti apa? Ketika ada permasalahan-permasalahan di lapangan, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang contoh nyata yang pernah Anda mungkin lihat atau Anda alami? Ada sansi di lapangan ketika diputuskan oleh pengawas. Kadang dari pihak Tiongkok juga mereka tidak terima. Makanya saya bilang mereka ini yang dikasih jabatan tapi tidak bisa mengambil keputusan. Hal lain yang juga saya dengar dipermasalkan adalah soal keselamatan kerja ya Pak. Keselamatan para pekerja di sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya kalau bicara masalah K3 khususnya di kawasan ini itu kurang maksimal. Kenapa saya bilang kurang maksimal? Karena yang menuruti jabatan-jabatan K3 ini masih ada keterlibatan TKA. Kenapa tidak maksimal? Karena ada mereka. Apa yang terjadi? Seperti ngetahuan kami ini mereka secara regulasi memang tidak dibolehkan untuk mereka. Yang kedua mereka ini tidak punya lisensi K3. Bagaimana mau terapkan K3 sedangkan mereka saja tidak punya lisensi. Tapi ada kan SOP, SOP kerja itu ada kan untuk keselamatan kerja? Punah ada juga kalau memang orang Cina tidak ya kan tidak berjumlah juga sebenarnya. Sebenarnya kan dihadapkan ketika ada tenaga kerja asing masuk, ada transfer ilmu untuk teman-teman di situ gitu. Itu terjadi tidak? Kalau transfer ilmu ya kurang maksimal juga. Dari segi bahasa kami masih sistemati komunikasinya. Yang kedua dari alat-alat yang di pabrik ini kebanyakan dari Cina, sistemati. Tulisan-tulisan Cina, sistemati kami. Latihan bahasa atau diajarkan bahasa misalnya seperti itu? Kalau bahasa ada juga yang ikut. Tapi kalau saya kenapa saya tidak ikut? Karena dia diadakan di waktu istirahatnya teman-teman. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan mungkin ada pesan dari teman-teman di sana, yang ingin disampaikan pada pemerintah misalnya? Saya harap mereka ketika teman-teman buruh yang selama ini menyuarakan hak Undang-Undang Cita Kerja, mereka untuk mencabut aturan tersebut. Karena banyak hak-hak buruh yang dirugikan. Misalnya? Untuk khusus di Morawali saja, Bu, yang berdampak. Dulu kan ada Undang-Undang Cita Kerja ini, aturan Undang-Undang Cita Kerja tersebut dihapus. Makanya kami kembali ke UMK. UMK sedangkan UMK yang sekarang, yang di Morawali, itu dibawa UMK yang sebelumnya. Makanya kami tidak mengikuti itu. Baik, Pak Alex, ini adalah nama samaran yang Anda pilih sendiri begitu. Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu, Pak Alex. Sehat selalu. Selamat menikmati. Hilirisasi nikel diharapkan dapat mendorong industri dalam negeri. Namun di sisi lain, pembangunan smelter nikel membawa dampak lain. Apa saja? Berikut informasinya untuk Anda. Sungguh, hilirisasi itu kita tidak dapat banyak. Maksimum 10%, 90% dari kecina. Indonesia punya daya tawar tinggi sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Diperkirakan, Indonesia mampu memenuhi 2 per 3 kebutuhan nikel dunia. Sadar akan besarnya potensi komoditas nikel, pemerintah lakukan hilirisasi. Dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, namun bahan yang sudah diolah sehingga punya nilai ekonomi lebih tinggi. Imbasnya pembangunan smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan nikel digenjot. Indonesia pun menggandeng Tiongkok yang disebut miliki teknologi pengolahan biji nikel paling mutakhir di dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, ada sekitar 30 smelter nikel di Indonesia baik yang operasional atau sedang dibangun. Smelter nikel ini tersebar di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Keterangan terakhir Kementerian Koordinator Kemartiman dan Investasi menyebut, ada sekitar 44 smelter yang telah beroperasi di Indonesia. Namun, dibalik menjamu res smelter nikel di tanah air, ada ancaman konflik sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Januari 2023 terjadi bentrokan antar pekerja lokal dan pekerja asing di area smelter PT GNI, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kejadian ini menewaskan dua pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing asal Tiongkok. Isu yang berkembang, bentrok maut dipicu adanya kecemburuan sosial antara pekerja lokal dan pekerja asing, utamanya soal upah dan fasilitas kerja. Soal gaji, KSPN sudah membuka sekarang itu sekitaran 25 juta rupiah per bulan gaji karyawan dari Cina. Sedangkan gaji lokal, karena kebetulan nanti tahun 2023 per Januari berlaku yang namanya UMK, selama Kabupaten Koronawe ini berdiri, itu kurang lebih 3 juta sampai 200 per bulan. Tak hanya soal ketenaga kerjaan, kegiatan eksploitasi pertambangan juga timbulkan dampak sosial dan lingkungan. Pertambangan ikal di Pulau Obi, Maluku Utara yang beroperasi sejak 2010 misalnya, diduga telah mengambil lahan warga. Tak hanya itu, tanaman perkebunan pun lenyap, sumber air tercemar, udara penuh debu dan polusi, air laut keruh, bahkan ikan-ikan tercemar logam berat. Bahkan laporan Organisasi Lingkungan Hidup Walhi menyebut, pertambangan nikel di Luwu Timur telah menggerus kawasan hutan lindung selama beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus, ada 5,3 juta ton biji nikel diekspor ke Tiongkok secara ilegal sepanjang Januari 2020 hingga Juni 2022. Kerugian negara diperkirakan mencapai 575 miliar rupiah akibat praktek ilegal ini. KPK belum mengungkap perusahaan Tiongkok apa yang menjadi pelakunya. Kalau masih ada yang melakukan gerakan tambahan, di luar daripada apa yang menjadi aturan, saya minta kepada aparat hukum, ya proses saja. Ambisi pemerintah mengembangkan hilirisasi mineral dan bahan tambang patut diapresiasi. Namun sebagai pemangku kebijakan, pemerintah juga harus cermat mengolah sumber daya alam agar hasilnya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya dinikmati golongan tertentu saja. Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan segala kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya kebijakan pengelolaan sumber daya alam berpihak pada kepentingan umum yang berkelanjutan. Kecermatan dibutuhkan agar tak hanya untungkan kelompok tertentu saja. Ikuti terus perkembangan informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.